Halo teman-teman teman-teman semuanya bisa mendownload atau mengambil gambar Google Earth dengan kualitas percaya atau bisa digunakan dengan menggunakan fitur di Google Earth seperti itu ya langsung saja disini teman-teman buka dulu untuk aplikasinya Google Earth nah ini adalah poligon yang telah saya siapkan jadi teman-teman semisal mau mengambil wilayah ini ataupun data ini kita gambarnya ini atau mungkin teman-teman punya data gambar lainnya yang ingin dapat gambar lainnya yang teman-teman ambil semisal teman-teman mau ambil di daerah perkotaan ini dan setel ini langsung saja teman-teman tandai dengan menggunakan poligon juga dari sini Oke ini adalah wilayah dimana teman-teman ingin mengambil setah gambarnya kelasnya kita save kasih nama poligon kemudian kita pilih Oke dan selanjutnya teman-teman di sini tinggal klik kanan kemudian kemudian save 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 kemudian kasih nama kita kasih nama poligon kemudian kita save nah langkah selanjutnya ketika kita sudah mendandai lokasi dimana kita ingin mengambil gambar atau imagerynya teman-teman langsung saja disini teman-teman balik lagi ke desktop kemudian teman-teman ke aplikasi global mapernya kita disuruh untuk politiknya lepaskan yang sudah kita ambil tadi kita tunggu nah ini adalah tampilan awal kota merpunya dari disini teman-teman langsung saja import atau masukkan data polikomnya saya masukkan ke super meter oke ini adalah wilayah dimana teman-teman ingin mendapatkan gambar imagerynya dari sini langsung saja teman-teman teman-teman pilih diponeku data online-online data oke nah ini ada banyak sekali pilihnya teman-teman ketika teman-teman mau donton kompon ketemu napan topi pro ini yang disini karena kita ingin menggunakan data buku dari Google maka kita masih di sini dari kemudian teman-teman pilih di word imagery selanjutnya teman-teman untuk kelembangnya ikutan dengan kebetulan teman-teman misalnya kayak ini oh hasilnya yang paling baik maka di sini saya pilih yang more kemudian saya pilih koneksi nah ini kita perlu menunggu prosesnya bisa teman-teman ingin setelah bawah ini jadi kita harus menunggu kontrol datanya sampai selesai jadi disini teman-teman membutuhkan koneksi internet yang cukup bagus untuk mendapatkan datanya saya ingin menunjukkan perlahan teman-teman prosesnya bisa teman-teman lihat di bawah ini adalah not responding bisa teman-teman oke selesai ini adalah bentuk daripada gambar Google yang ingin kita ambil bisa teman-teman lihat kita dibandingkan disini dengan disini nah teman-teman bisa membandingkannya sendiri nanti kita jendela agak berat karena umurannya lebih besar jadi kualitasnya juga lebih baik oke selanjutnya teman-teman teman-teman tinggal pilih atau teman-teman eksporasi menjelaskan dengan kebutuhan teman-teman semuanya dan berikanan kemudian teman-teman pilih layer kemudian pilih teman-teman pilih ekspor oke dan disini teman-teman bisa pilih kalau presidenya bisa cpiq atau bisa PMP juga ini juga bisa tapi disini saya ingin pakai bentuk kemudian saya pilih oke oke nah disini kita kasih nama yaitu area saya bisa nama yaitu area kemudian kita pilih oke 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 ini adalah prosesnya oke kita kita pilih sama sekali karena ukurannya sangat luas selalu wilayah ini sangat luas dan gambarnya juga lebih bagus jadi membutuhkan waktu yang lebih lama lebih pada proses ini nanti akan saya setiapnya teman-teman semuanya oke teman-teman semangat kita menembus kita harus satu jam lebih ya hampir satu tengah ini kira-kira akan mencapai 99 persen untuk supportnya kita tunggu sampai 100 persen kita lihat jadi teman-teman di bawah sini sampai berapa menitnya di awal sekarang sampai di menit 57 dan selesai kemudian kita cek di folder nah sini area dengan ukurannya sekitar eh hampir setengah giga kemudian teman-teman untuk teman-teman ketika pengen yang lebih ringan mungkin kita menggunakan format gtg ini contohnya gtg oke 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 area tapi di save Oke terpenuh tapi tidak perlu memakai waktu yang lama-lama hanya estimasi finishnya hanya sekitar 11 menit 5 detik Oke teman-teman mungkin demikian sharing dari saya pada kesempatan kali ini teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga bermanfaat dan terima kasih